hai 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 mana anak-anaknya suruh kesini bu sini 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 kalian sini ya Nah coba kalian amati ini apa yang terjadi dengan komposter ini ada yang salah enggak ada yang salah enggak ada yang salah enggak ini komposter ini yang bisa jawab saya kasih 150 ribu lah siapa yang bisa menjawab ini ada kesalahan kelas berapa kelas 7 D D sini apa yang salah dengan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun selamat pagi kita akan keliling bersepeda dan melihat sekolah-sekolah di pagi hari seperti apa aktivitas ya oke hai 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 selamat menikmati hai 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 namanya apa komposter oke sini ya sini ini namanya kompos komposter komposter apa makanan yang organik atau yang non-organik yang organik oke kita lihat ya coba ada apa di dalam ada anorganiknya nggak ada nggak sebelah sini lihatnya ada anorganiknya nggak ada ambil dong Kenapa dari situ ambil ya itu yang plastik ambil sekarang boleh dicampur plastiknya buang ke tempat itu tempat sampah nggak boleh ada sampah plastik disini nah ini di Purwakarta itu di setiap kelas itu pasti ada tiga komposter tanam atau komposter portable mereka siswa-siswa dibiasakan untuk buang sampah organik di komposter semua sekabupaten Purwakarta baik SD maupun SMP di depan kelasnya wajib mempunyai komposter ya mau di depan kelas mau di pinggir mau di belakang terserah yang penting mereka punya komposter mereka setiap hari belakang makanan dan sisa-sisa makanannya harus dibuang ke sini ini dimaksudkan untuk mendidik mereka bahwa sisa makanan itu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk lingkungan mereka begitu ini nanti tiga bulan kedepan targetnya kita akan panen kompos untuk kebutuhan untuk kebutuhan tanaman yang ditanam di sekitar sekolah ya begitu kita lakukan secara mati agak-agak penuh ya selamat menikmati 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 meter, sehektare lebih gitu, nah ini saya lagi keliling, karena sekolah yang luas itu penanganannya juga berat, tapi yang berat itu yang berat itu bisa menjadi ringan apabila semuanya bekerja sama anak-anaknya ada berapa jumlah muridnya? 900 956 956 itu hampir seribu jadi kalau 10.000 meter anak-anaknya seribu ini hanya 10 meter belum tambah guru belum tambah guru, guru mungkin sampai 50 orang ya guru sampai 40 orang, jadi kalau dibagi rata, anak-anak dan guru-gurunya itu sekitar 9 meter per orang gitu jadi yang 11.000 meter ini itu bisa dengan mudah ditangani secara bersih karena rata-rata kita kita berhitung luas tanah 10-11.000 anak-anaknya ada seribu sama guru-gurunya gitu jadi jadi hanya per orang itu guru dan anak kalau dibagi untuk menjaga tanah agar tetap subur tetap bersih itu sekitar 11 meter betulnya 11 meter itu ya dari sini ke sana gitu ya dibagi jadi tanahnya tetap bersih tetap bersih tetap terjaga gitu dan ini kan persoalan manajemen aja manajemen bagaimana kepala sekolah guru-gurunya bisa mengatur anak-anak mengatur gurunya mengatur lingkungannya ini sekarang udah lebih bagus dari dulu-dulu dulu sebelum ada gerakan tanah-tanah yang dibalai atikan itu ya tanahnya di depannya terbengkalai sekarang udah mulai subur dan bisa ditanamin cuman kan ini memerlukan laku tata laku yang bener tata laku yang bener itu gimana kalau guru-gurunya ngerti tentang buang sampah yang benar anak-anaknya harus ngerti kalau anak-anaknya nggak ngerti tentang sata-sata buang sampah yang benar maka gurunya jaga kebersihan anak-anaknya buang sampah seenaknya gitu ya di depan kalian ada komposter nggak ada ya ada komposter nah ini salah satunya adalah komposter komposter ini cuman ini nggak ada pohon pisangnya belum ada kalau nggak pohon pisang itu sebenarnya bisa pohon singkong bu neneng pohon singkong aja pohon singkong itu daunnya bisa di apa bisa dimakan nggak jadi kalau ini ditanamin pohon singkong kan subur ini yang dapet pupuk pohon singkongnya tumbuh bisa tumbuh singkong bisa tumbuh daun daunnya bisa dibawa pulang bisa dimakan bisa dilalap bisa dimakan oleh siswa-siswanya bisa dimakan oleh guru-gurunya gitu ya nah coba kalian amati ini apa yang terjadi dengan komposter ini ada yang salah nggak ada yang salah nggak ada yang salah nggak ini komposter ini itu yang bisa jawab saya kasih 150 ribu lah siapa yang bisa menjawab ini ada kesalahan kelas berapa kelas 7D D sini apa yang salah dengan ini ah jangan nginjak sini-sini-sini buka maskernya nah kamu ini ini namanya komposter walaupun ini ini ada banana circle ini pohon pisangnya masih mereketet kamu tahu mau mereketet mereketet tahu nggak stunting nih kalau orang kalau orang stunting ini karena ininya nggak di ini dan kurang deket nah coba perhatikan itu apa itu yang di bawah kaki kamu kamu tahu ini apa kesalahannya banyak sampah plastik sementara ini digunakan untuk untuk komposter yang masuk ke komposter itu ada harusnya sampah sampah daun atau disebut bukan sampah kalau ini bisa disebut sampah karena tidak bisa diurei ini itu ratusan tahun jadi kalian udah jadi tanah ini belum jadi tanah kalian kalau meninggal jadi apa jadi tanah tapi ini tidak menjadi tanah lagi nah ini yang disebut sampah tidak bisa diurei ratusan tahun 500 tahun 600 tahun belum tentu terurei tapi kalian sekarang baru umur berapa ya berapa 12 baru 12 13 kalian udah jadi tanah lagi dari tanah jadi tanah lagi tapi ini tidak akan habis padahal orangnya yang makannya ini mungkin adik bisa asep bisa cecep bisa tuti bisa titin bisa neneng bisa anton bisa ayik ininya masih ada dan ini banyak disini coba bayangkan kalau tidak hanya disini tapi di seluruh tanah di Purwakarta anak-anaknya buang sampahnya sembarangan nah kayak kamu itu lagi makan apa makroni pakai plastik tapi kalau ini namanya bukan sampah karena bisa diurei ini bukan sampah karena bisa hancur lagi mungkin ini sebulan dua bulan juga hancur lagi gitu ya dan ini bisa jadi pupuk dan yang kayak gini ini gak boleh dicampur ya gak boleh dicampur namanya siapa Siva coba apa yang salah ini itu ada terutup apalagi kalau kardus ini bisa hancur gak bisa asal gak ada plastiknya itu yang kuning bisa hancur gak itu bekas makan siapa kalau ada yang jujur ini bekas makan siapa saya kasih 100 ribu ada yang jujur ini bekas makan saya pak kemarin yang buang sampah kesini saya siapa Siva ini kesalahannya adalah tempat sampah ini banyak plastiknya ya gak artinya kalian belum bisa memisahkan ini ini bisa gak kita beresin bisa gak bisa gak nah sekarang setiap kalian nanti kan kalian ke lapang ya kalau nempus sampah plastik diambil dipisahin karena sampah plastik itu usianya lebih panjang dari kamu kamu udah meninggal sampah plastiknya masih tetap ada nah itu kesiniin itu siapa namanya sini buka plastiknya buka nanti gak boleh ada yang buang sampah plastik kesini lagi setuju gak setuju di depan kalian nanti kalau ada tempat sampah yang pakai itu nanti simpenin plastiknya dipisah nanti setiap kelas setiap temennya setiap ketua kelas setiap siswa kalau melihat siswa buang sampah di di tempat yang tersampur dengan sampah organik tidak benar buangnya itulah anak apa perusaha kelingkungan ngerti gitu gimana cara ngebersihin ini coba kamu ambil satu saya akan minta semua anak ambil satu plastik masukin ke plastik itu kamu mulai biar bersih semuanya ayo biar merasakan gimana caranya ngambil sampah plastik ayo kamu ayo kakar kakar ambil satu satu kamu juga kamu dapat uang 50 ribu dari saya semuanya itu tadi dimasuki ke sampah yang tadi yang terasa nah yang terasa oke makasih sampai lihat kanan kirinya ada sampah plastik diambil aja tuh dikumpulin ini diambilin yang ada sampah plastik pantau dikumpulin yang ada sampah plastik semuanya diambil hari ini kalian belajar tentang kebersihan siapa ini apa nih namanya apa siapa yang bikin siapa yang bikin ini bubulan 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 bubulannya mana yang ngajarin kalian kan bubulan karena ditanya tadi ini siapa ini ini buat kompos katanya berarti pembelajarannya itu evaluasi ininya apa pelajarannya post testnya itu gak berhasil karena anak diajarin tapi gak tahu namanya apa namanya PSB udah dikasih tahu barusan apa PSB itu kepanjangannya berarti gak berhasil pembelajarannya meneranginnya gak diterangin ya itu mana bubulannya mana gak diterangin cuma bikin aja ini manfaatnya apa untuk apa terbuat dari apa namanya apa manfaatnya apa bagaimana cara bikinnya itu harus dibikin jadi kalau misalnya anak-anak bawa telur gitu gak jadi ayo mana ke kebun ayo anak-anaknya bekerja ini bu ini pelajaran kalian hari ini bersih-bersih yang yang plastik aja yang diambil yang plastik iya ambilin plastiknya semuanya ya gak bisa hancur nah itu berarti aku habis makan buangnya yang bener ayam dan banyak banget kalau yang lain-lain kan hancur kayu itu hancur ayo ambilin semuanya yang yang diambil yang yang Saya rapat di Bandung, sekolah ini A akreditasinya, A gemuk. Artinya apa? Sekolah ini akreditasnya paling bagus di Purwakarta. Tapi itu tidak cukup, karena itu administratif. Yang paling penting adalah budaya sekolahnya yang harus A, yang harus bagus. Maka budaya sekolahnya apa? Jadi sekolah ini akan menjadi lebih bagus lagi kalau apa? Budayanya sudah baik. Sekarang sudah relatif lebih baik ya. Tapi kita harus meminimalisir. Zero. Zero kesalahan. Terima kasih. 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 Terima kasih.